Singela Halo teman-teman, Story Nema Mental Sehat Seperti biasa, buat yang baru kamu disini selamat Karena kalian hidup Kali ini Nema mau ngergitain alur drama pergede bukan berjudul Drop Yang baru aja rilis tahun 2023 ini Full version deh pokoknya Muntah-muntah dah Yang jelas makasih banyak deh buat penonton setiap story Nema Khususnya yang udah berlangganan Karena duit parkir bagimu adalah asupan gisi bagi tim story Nema Asik Dan buat balas-balas yang request hanya belum diturutin Seng sabar ya men Permen Oke langsung aja lah ya Tarik napas dalam-dalam dan Bumper dulu Alkisah Ada murid SMP yang seneng banget ngebaca komik Tentang pergelutan antar preman yang bernama Hiroshi Tapi faktanya Hiroshi adalah orang yang cupu Tapi omongannya sok-sokan jagoan Padahal sebenernya dia juga gak berani gelut sama preman sekolah Sampai-sampai dia pun bersucut meminta maaf dan juga dapet sebutan pecundang dari preman sekolah lain Gara-gara itu pas udah di rumah Hiroshi bilang ke mbaknya kalau dia pengen pindah sekolah gitu Soalnya dia gak mau warga dirinya turun gara-gara ketahuan teman sekolahnya kalau dia tadi abis bersucut minta maaf Nah dengan pertimbangan yang setengah matang akhirnya si mbak pun terpaksa ngijinin tukam preman Oke singkat cerita Di hari pertamanya masuk ke sekolah baru Hiroshi kayak congkak banget gitu ke teman sekelasnya Di sana ada Maihara Fumika Dan Misuzu Hiroshi bilang kalau dia dipindahin ke sana gara-gara gelut ngelawan preman sekolah Nah ngedengar tentang preman Maihara pun ngasih tau kalau di sana juga ada sekelompok geng preman yang sangat terkenal dan ditakuti satu sekolah Eh baru aja kelar ngobrol Tiba-tiba Moriki dan Wanku dateng buat nyariin Hiroshi men Dan ternyata Moriki dan Wanku adalah dua orang anggota dari geng yang diceritakan Maihara barusan Gak pake lama Moriki sama Wanku pun nyeret Hiroshi ke base game gengnya untuk dikasih pelajaran sebagai murid baru di sekolah Nah sesampainya di lokasi Hiroshi ketemu sama anggota lain yang bernama Lupin Sedangkan sang ketua geng yang bernama Tatsuya lagi ngehabisin preman botak dari sekolah lain yang bernama Sumida Setelah selesai ngehabisin preman botak tersebut Tatsuya langsung menantang Hiroshi gelut satu lawan satu men Tentu aja Hiroshi yang cupu pun nyari-nyari alasan biar gak jadi gelut sama Tatsuya Tapi karena dikatain pecundang sama Tatsuya Hiroshi pun jadi marah karena kenangan buruknya mendedak mencuat dalam benaknya Oke pergede bukan udah kelar nih Lupin pun ngasih tau Tatsuya kalo Hiroshi bakal jadi temen sekelas mereka Karena itu Tatsuya pun langsung ngajak Hiroshi makan-makan sebagai tanda penyambutan atas pertemanan mereka Sampai kemudian detektif Aramaki dateng dengan niat mau nangkep mereka men Dan akibat kelelahan dan gak kuat berdiri Alhasil Hiroshi pun harus tertangkap dan dibawa ke kantor polisi atas tindakan pergelutannya tadi Singkat cerita akhirnya Hiroshi kembali bebas karena dijamin oleh mbaknya dan juga pacar mbaknya yang bernama Hide Faktanya Hide kenal sama detektif Aramaki karena mereka mempunyai cerita di masa lalu Abis basa-basi bentar Hide pun pamit karena harus kembali bekerja sebagai tukang kayu Sedangkan Hiroshi sendiri dicemput Tatsuya dan yang lain karena sedari tadi udah nungguin demi ngajak Hiroshi buat ngerayain pesta penyambutan yang sebelumnya sempat tertunda Tapi eh tapi pas mau sampai rumah mereka ngeliat Sumida yang tadi siang dihajar oleh Tatsuya Kini dia mendatangi rumah Tatsuya bersama teman-temannya untuk balas dendamen Ngeliat itu tentu aja Tatsuya pun berniat ngehabisin mereka semua Tapi lagi-lagi malah diadang tuh sama Hiroshi karena dia kan gak berani gelut Sampai kemudian ayah Tatsuya yang merupakan seorang preman pun keluar Karena ngerasa terganggu dengan keberisikan Sumida dan antek-anteknya Nah ngeliat adanya kesempatan Tatsuya pun langsung ngehabisin geng Sumida Bahkan ayahnya juga ikutan men Duh kopla Namun siapa sangka Lagi-lagi mereka harus dibubarkan oleh detektif Aramaki dan anak buahnya yang datang ke TKP Dan karena para geng berhasil kabur Maka ayah Tatsuya lah yang harus ditangkap untuk bertanggung jawab atas kerusuhan itu Bebesoknya akhirnya Tatsuya dan kawan-kawan ngerayain pesta penyambutan Hiroshi di game station langganan mereka nih ceritanya Mereka pun mulai saling berkenalan satu sama lain Mulai dari Lupin, sang pencuri handal yang jago parkour Tapi gak pernah ikut gelut karena kecemenannya Kemudian ada Wanko, seseorang yang terkenal dengan gaya gelut ngegigit telinga musuh men Moriki, yang terkenal dengan gaya bertarungnya dengan jurus keperukan botol Selain itu, Moriki adalah orang yang bertugas ngehentiin Tatsuya ketika bertarung Karena Tatsuya gak bagal berhenti ngajar musuhnya kalau lagi gelut Nah, begitu perkenalan gelar Lupin ngasih tau tentang daerah kekuasaan mereka dan juga musuh-musuhnya Jadi, di kota mereka ada 8 sekolah dan 4 diantaranya telah mereka kuasai Karena 4 diantaranya belum dikuasai, otomatis 4 sekolah tersebut jadi musuh mereka Mereka terdiri dari SMP Timur yang mereka hajar kemarin malam yang dipimpin Sumida Kemudian ada SMP Barat, Utara, dan Selatan yang tentu aja memusuhi mereka men Gak lama, pas Lupin baru aja kelar ngejelasin, tiba-tiba King SMP Barat yang dipimpin Teru datang buat nantang mereka Bukannya ngelarang, pemilik game station malah nyuruh mereka gelut di tempat yang udah disediain, men Sebelum gelut dimulai, Lupin ngejelasin kalau Teru ama Tatsuya adalah musuh berbuyutan Selama ini, mereka udah duel 6 kali dan masing-masing memenangkan 3 pertandingan yang berarti mereka imbang Karena itu, maksud kedatangan Teru kali ini adalah untuk menentukan siapa yang terkuat diantara mereka Tentu aja, Hiroshi yang gak suka keributan pun berusaha ngelarang mereka, men Nah, karena selalu nyari alasan pas mau gelut, Tatsuya pun menyuruh Hiroshi pergi dan bahkan gak nganggep dia temen gara-gara takut gelut Gak cuma itu, Teru ama gengnya juga ngatain Hiroshi pecundang karena cuman banyak bacot doang tapi takut gelut Hingga kemudian, Teru mutusin buat duel 1 lawan 1 sama Tatsuya buat nentuin siapa yang terkuat diantara mereka Meskipun Teru udah ngakuin kekalahannya, tapi anak buahnya yang bernama Jo ama Ike Uji masih gak terima pengen tawuran ngalain geng Tatsuya, men Gara-gara itu, Teru pun nyuruh mereka buat gak memperpanjang masalah Karena Teru menganggap masalah ini adalah masalah diantara Tatsuya dan dia doang Besoknya, di kelas, Hiroshi disamperin sama Maihara, Misuzu, sama Fumika nih, men Mereka tau, kalo Hiroshi lagi sedih gara-gara gak dianggap temen sama geng Tatsuya Karena itu, Maihara ngasih tau kalo Tatsuya bisa dengan mudah gak nganggap temen hanya gara-gara orang itu penakut Nah, dari omongan itu, Hiroshi akhirnya sadar kalo apa yang dikatakan Maihara emang bener adanya Meskipun begitu, Maihara tetep menghiburnya dengan menemani dia makan siang, men Sedangkan di sisi lain, Ike Uji dan Jo masih kesel sama Teru gara-gara gak dibolehin tawuran ngelawan geng Tatsuya Dan karena kekalahan Teru itu, mereka jadi ngerasa diremehin sama geng Tatsuya Makanya, Ike Uji ama Jo berniat balas dendam saat itu juga tanpa ngasih tau Teru, men Sementara, Hiroshi ama mbaknya lagi nyamperin Hide yang lagi istirahat makan siang nih ceritanya Nah, karena tau Hide sangat kuat dan jago berantem pas waktu SMP Hiroshi pun nanya, gimana caranya biar gak diremehin sama temennya meskipun tanpa gelut Hide pun ngasih saran, Hiroshi harus melakukan hal-hal yang gak dianggap cupu Karena itu, Hiroshi harus melakukan hal keren sekuat tenaga dengan caranya sendiri Nah, abis curhat ke Hide, Hiroshi berniat nyamperin Tatsuya dan kawan-kawan di game station nih men Tapi sialnya, dia malah dicegat Ike Uji dan gengnya yang berniat balas dendam Namun untungnya, tiba-tiba ayah Tatsuya datang nolongin dia karena tau Hiroshi adalah temen Tatsuya Sesampainya di game station, ternyata Tatsuya dan kawan-kawan gak ada disana men Hingga kemudian, Joe tiba-tiba datang nantang gelut buat balas dendam Tentu aja, Hiroshi pun ketakutan dan diem aja men Sampai tiba-tiba, Tatsuya dan yang lain datang terus langsung nantangin Joe untuk gelut men Karena dia tau maksud kedatangannya pasti untuk balas dendam Lagi-lagi, Hiroshi ngeluarin ceramahnya buat ngehindarin pertarungan antara mereka Tapi tanpa disangka, kemudian dia malah nantangin Joe buat duel men Hingga akhirnya, pergedepukan antara Hiroshi pun dimulai Dan dari kemenangannya itu, akhirnya Hiroshi kembali diterima menjadi temen Tatsuya dan yang lain men Selamat ya nak Oke, Joe, Ikeuchi, sama gengnya udah balik ke markas nih Abis kekalahannya tadi, mereka jadi makin kesel dan ngerasa makin diremein Gara-gara teru sama Joe abis kalah gelut satu lawan satu Karena itu, alumni mereka yang bernama Ijima Memerintahkan agar menyerang geng Tatsuya bersama-sama Karena tau, kalau satu lawan satu pasti kalah Hingga di keesokan harinya, Hiroshi, Lupin, Misuzu, sama Fumika yang lagi berangkat sekolah Tiba-tiba dicekat sama Ikeuchi dan gengnya yang berniat balas dendamen Tapi lagi-lagi, untungnya mereka berhasil kabur karena dibantu ayah Tatsuya Nah, abis penyerangan itu, Ikeuchi pun ngelapor ke Ijima Kalau Hiroshi dan kawan-kawan berhasil kabur Gara-gara itu, Ijima nyuruh Ikeuchi dan gengnya buat nyulik dan nyandrami susu Buat mancing geng Tatsuya agar dateng kesana Ngedengar itu, Teru pun gak setuju Dan dia berniat nyelesain masalah itu dengan duel satu lawan satu ngelawan Tatsuya Meski begitu, Ijima tetap gak meduliin Teru, men Dan tetap memerintahkan Ikeuchi agar melancarkan penculikannya Puesoknya, geng Tatsuya yang ada di Game Station Dapet kabar tantangan dari geng Teru nih ceritanya Tentu aja, seperti biasa Hiroshi ngehalang-halangin biar gak jadi gelut gitu Namun kemudian, tiba-tiba Teru dateng kesana Tapi kali ini dia gak berniat nantangin mereka gelut, men Melainkan, Teru justru ngasih tau mereka semua Kalau Ikeuchi dan yang lain berniat nyulik dan nyandrami susu Nanti malem atas pelintah Ijima Sedangkan Teru ngelakuin hal itu Karena dia sendiri gak setuju dan gak suka Nyelesain masalah dengan cara kotor Tentu aja, King Tatsuya makin semangat Buat ngehancurin Ikeuchi dan kawan-kawan, men Namun sekali lagi Hiroshi ngehalangin mereka dengan bilang Kalau Tatsuya cuman mikirin gelut dan gak mikirin Keselamatan orang sekitarnya Termasuk Misuzu yang mau diculik Karena itu, Hiroshi pun marah dan pergi dari sana Untuk menyelamatkan Misuzu sendirian Dan bener aja Ikeuchi berhasil nemuin Misuzu sama Fumika, men Tapi untungnya, sebelum berhasil diculik Hiroshi datang nyelamatin mereka Karena itu, akhirnya Hiroshilah yang harus mereka Sandra Lalu, pas di tengah jalan Ikeuchi nyuruh Hiroshi buat nelpon Tatsuya dan kawan-kawan Agar datang ke markas buat nyelamatin Hiroshi Tapi, Hiroshi bilang Kalau Tatsuya dan kawan-kawan gak anggap dia temen Dan gak bakal nolongin dia Namun, tanpa diduga Tatsuya dan genya udah ada di sana Buat ngeladinin tantangan mereka, men Hingga akhirnya Pergedupukan pun tak terhindarkan Tatsuya dan genya udah niyum Juga yang Juga yang Juga yang Juga yang Namun tanpa mereka sadari Pertempuran tersebut telah diintai Ijima dari jauh Untuk mencari tahu tentang kekuatan Tatsuya dan gengnya Selain itu, kini Ijima menyewa preman bayaran yang bernama Masato Untuk balas dendam menghabisin geng Tatsuya men Besoknya, di markas Teru Amajo dihabisin Ikeuchi sama Ijima Karena ketahuan cepu ke geng Tatsuya Bahkan, Ikeuchi juga mematakan dua jari Teru Agar mau minta maaf ke Ijima atas tindakannya itu Ditambah lagi, Ijima juga menyuruh Masato untuk menghabisi Teru dan Joe Dengan kekuatan kickboxingnya Beberapa hari kemudian Joe minta maaf ke Teru atas musibah yang dialaminya Gara-gara nyelamatin dia Teru gak masalah sama sekali akan hal itu Karena dia ngelakuin itu Gara-gara gak suka sama cara Ijima yang kotor Hingga kemudian Mereka disamperin Akagi dan Kato dari SMP Selatan Yang lagi nyari geng Tatsuya Karena gak mau ngasih tahu Keberadaan geng Tatsuya Teru Amajo harus diajar tuh sama Akagi dan Kato Abis itu Tatsuya dan gengnya yang lagi asik makan-makan Tiba-tiba didatengin dan diajar Akagi dan Kato Dan faktanya Kedatangan Akagi dan Kato kesana Adalah karena diasur dan dimanipulasi Amasumida ketua geng botak yang dikalahkan Tatsuya tempoh hari Tentu aja Subida ngelakuin itu buat balas dendam ke Tatsuya Semenjak saat itulah Tatsuya dan gengnya berniat balas dendam Ke Akagi dan Kato men Nah Abis babak belur Mereka kembali kumpul ke game station nih ceritanya Disana Lupin ngasih tahu Kalau lebih dari separuh siswa SMP Selatan Adalah seorang preman Bahkan Akagi sama Kato juga gabung geng motor Yang bernama pasukan iblis Yang sangat berbahaya Bermodalkan info tersebut Tatsuya dan yang lain berniat buat balas dendam Tapi lagi-lagi Hiroshi nghalangin karena mereka sangat berbahaya Hingga kemudian Chu mendatangi mereka dan ngasih tahu Kalau dia sama Teru Juga habis disikat tuh Amaduo Akagi Katu Selain itu Chu juga bilang Kalau sebelumnya Teru gak mau ngasih tahu lokasi Tatsuya dan gengnya Buat melindungi mereka Karena itu Chu meminta Tatsuya Agar mengizinkannya gabung Untuk membalas dendam mereka Tentu aja Tatsuya yang emang suka gelut pun Gak nolak permintaan Chu itu Sesampainya di markas SMP Selatan Tatsuya menyuruh Wanko Agar menyentir menerobos menabrak mereka Nah Begitu morat marit Barulah Pergedepukan resmi dimulai Besoknya Hiroshi, Misuzu, sama Fumika Lagi nongkrong santu ini ceritanya Disini Misuzu nyeritain Kalau dia udah kenal Tatsuya Moriki sama Wanko Sejak SD Dia juga ngasih tahu Kalau dulu Tatsuya sering dibully tuh Amah kakak kelas Karena itu Dia belajar judo Amah karate Dan setahun kemudian Tatsuya ngabisin kakak kelasnya Yang ngebully dia itu Nah Abis nongkrong Hiroshi kembali ngumpul Amah Tatsuya dan yang lain Buat ngerayain Natal nih men Namun Tiba-tiba Tentu aja Maksud kedatangan mereka Adalah buat balas dendam Atas kekalahannya kemarin Namun seperti biasa Hiroshi ngehalangin mereka Dengan bacotnya Yang sangat ilihai Dalam berkata-kata Hingga akhirnya Perdebatan dia akhiri Dengan keputusan duel Satu lawan satu Daripada tawuran Atatsuya lawan Akaki Sumida lawan Morigi Dan yang terakhir Hiroshi lawan Katu Tentu aja Nggak pake lama Mereka pun pergi ke medan pertempuran Dan Pergedupukan pun Resmi dirilis Tentu aja Tentu aja Tentu aja Tentu aja Setelah pergelutan itu Bukannya jadi akhir dari pertempuran Tapi malah jadi awal mereka saling bertarung Terus-terusan Soalnya kedua kubu emang sama-sama Gak mau ngalah Karena udah keseringan gelut dan saling balas Suatu ketika Hiroshi pun ngehentiin mereka Hiroshi bilang gara-gara sibuk gelut Kini mereka harus ngelewatin tahun baru Tanpa adanya perayaan Oleh karena itu Hiroshi pun mendamaikan kedua kubu Kemudian mengajaknya merayakan tahun baru Di rumahnya daripada gelut mulu Semenjak saat itulah Mereka semua pun berdamai dan berteman Satu sama lain Nah pas udah di rumah Hiroshi ngenalin semua temennya ke Hide dan mbaknya Eh gak disangka-sangka Mereka yang awalnya berandalan Tiba-tiba bersikap sangat sopan Di depan Hide dan mbaknya Hiroshi Hiroshi men Waktu pun berlalu Dengan kunceng Teru sama Jo yang lagi santui Tiba-tiba disamperin Ijima dan gengnya nih men Ijima ngasih tau Kalau mereka mau ngehabisin geng Tatsuya Buat balas dendam Ngedengar itu Teru malah mengajak Jo pergi Dan gak akan ikut dengan cara kotor Ijima dan gengnya Sampai gak lama Ikeuchi dan yang lain Berhasil menangkap Mayara dan siswa lain Yang gak bersalah Untuk dijadikan Sandra Gak cuma itu men Masato juga tanpa ampun Ngehabisin mereka Kemudian Kita akan diceritakan Masa lalu Masato Yang mana Dulu Masato sering dipalak Dan dibully sama temen-temennya Kalau gak ngasih duit Yang mereka minta Semenjak saat itulah Akhirnya Masato Belajar kickboxing Buat ngehabisin Musuh-musuhnya Keser bentar Ke seorang Yakuza Yang mau pensiun men Belia ini bernama Katakiri Dan dia berniat Untuk berhenti dari Yakuza Karena menurutnya Yakuza adalah Organisasi yang terlalu ribet gitu Dan sebagai konsekuensinya Dia harus menyerahkan Tangannya sendiri Sebagai syarat Keluar dari Organisasi Yakuza Namun siapa sangka Pas udah keluar Dia malah nelpon Ijima Dengan niat mau Nebeng tinggal disana Untuk sementara waktu Dan karena gak punya pilihan lagi Mau gak mau Dia iain tuh Amai Ijima Malemnya Hiroshi lagi diajarin Bela diri tuh Amai pemilik game station Sang pemilik game station Mengajarkan jurus Tendangan sapu Karena menurutnya Itu sangat berpengaruh Pada keseimbangan lawan Jika terus kena tendangan itu Hari pun berlalu Hide ama mbaknya Hiroshi Yang lagi mau OTW kerja Gak sengaja ketemu Katagiri Yang langsung menantang Hide gelut men Karena faktanya Dulu pas masih sekolah Cuma Hide lah yang bisa Nandingin kekuatan Katagiri Yang sangat kuat Tapi untungnya Detektif Aramaki Yang juga berada di sekitar sana Langsung memperingatkan Katagiri Agar gak bertindak Macem-macem Kalau mau tinggal di kota itu Di sisi lain Ijima ngasih tau Para anak buahnya Tentang bagaimana sifat Seorang Katagiri Ijima bilang Kalau Katagiri gak suka Ngeliat orang ketawa Karena sebuah insiden Dan trauma Yang dialaminya dulu Sampai gak lama berselang Katagiri datang Dan langsung meminta bergabung Dalam perselisihannya Mengadebi geng Tatsuya Gak cuman itu Katagiri juga meminta Uang 20 ribu yen Ke Mayahara Dan siswa lainnya Sebagai jaminan Agar mereka bisa mengikuti Ujian masuk SMA Dengan aman Tentu aja Mayahara Dan yang lain Keberatan Karena gak punya duit Sepenyang itu Sementara Chu bilang ke Teru Kalau dia mau balas Denam ke Ikeuchi Dan yang lain Tapi Karena Teru gak mau Bikin masalah sama mereka Akhirnya Chu berangkat Kesana sendirian Yang mengakibatkan Dia harus dibapet Habis oleh Katagiri Sedangkan di rumah Tatsuya lagi gak enak badan Nih men Tapi Pas mau keluar beli sebat Tiba-tiba Dia disamperin Masato yang Langsung Ngehajar dia Di waktu yang sama Ikeuchi dan yang lain Mendatangi game station Untuk menghabisi Moriki dan yang lain Selain itu Dia juga menunjukkan Kalau Mayahara Dan siswa tak bersalah Lainnya Juga telah Diajar sebelumnya Karena itu Mereka pun marah Dan berniat Ngajar balik Tahapi abalah daya Katagiri masih terlalu kuat Bagi mereka Nah Begitu gelut gelar Katagiri nyuruh Ikeuchi Dan yang lain Ngambil kartu identitas Ama dompet mereka Men Katagiri bilang Kalau mau Barang itu kembali Mereka harus Ngebayar 20 ribu yen Besok sore Di terowongan nomor tiga Karena kalau enggak Hidup mereka Nggak bakal aman Soalnya Katagiri dan yang lain Mengetahui alamat mereka Dari kartu identitas itu Nggak berhenti disitu aja men Sore harinya Katagiri nyuruh Ikeuchi Amaijime Buat ngambil semua Kartu identitas Dan dompet Anak SMP Tatsuya Katagiri berniat Memeras mereka semua Seperti yang dilakukan Kepada Mayahara Sebelumnya Besoknya di kelas Mayahara terlihat cuek Dan marah ke Hiroshi Gara-gara kejadian kemarin men Karena menurutnya Gara-gara Hiroshi Dan geng Tatsuya Siswa yang gak terlibat Seperti dirinya Jadi kena imbasnya Bahkan Kini dia harus membayar 20 ribu yen Ke Katagiri Biar dompet Ama kartu identitasnya Kembali Dan dia bisa belajar Ujian masuk SMA Dengan tenang Karena itulah Akhirnya Hiroshi Merasa bersalah Dan sadar Bahwa apa yang Dikatakan Mayahara Emang benar adanya Terus Pas pulang sekolah Ikeuchi dan yang lain Memulai misinya Mengambil dompet Dan kartu identitas siswa Yang gak bersalah lainnya Kebetulan Disana juga ada Fumika dan Misuzu Yang hampir juga Jadi korban men Tapi untungnya Moriki Wanko Dan Lupin pun datang Menyelamatkannya Kemudian Sebagai gantinya Moriki meminta Ikeuchi Agar mempertemukannya Dengan Katagiri Untuk menyelesaikan Masalah Tanpa melibatkan Siswa lain Ngiliat mangsa Masuk jebakan Ikeuchi dan yang lain Pun menuntun mereka Keterowongan tiga Untuk bertemu Katagiri Sedangkan di rumah sakit Teru Pamitan Amajo Put ngebalesin Dendamnya ke Katagiri Dan yang lain Tapi kemudian Pas keluar dari Kamarjo Tiba-tiba Tatsuya datang Dengan keadaan sakit Buat nanyain Keberadaan Masato Dan karena Kebetulan mereka Mempunyai misi Yang sama Untuk menghancurkan Aliansi Katagiri Akhirnya Mereka berdua pun Berangkat Bareng ke lokasi Di sisi lain Akagi Amakato Juga nyariin Tatsuya Di rumahnya Mau ngajak main Tapi Bukannya ketemu Tatsuya Dia malah ketemu Ayahnya yang langsung Ngasih tau Kalau Tatsuya Pergi gelut Ke suatu tempat Kemudian Pas di tengah jalan Nyariin Tatsuya Mereka gak sengaja Ketemu Ijima Amma Masato Yang lagi ngebahas Kekalan Tatsuya Atas Masato Kemarin Tentu aja Akaki dan Katu pun Gak terima Dan langsung Nyerang Masato Tapi Belum juga Kelar gelut Mereka dibubarin Amma detektif Aramaki Yang mengetahui Pergelutan mereka Sementara itu Hiroshi lagi di game station Bareng mbaknya Amahide nih men Tapi kemudian Akagi Kato Mizuzu Fumika Dan Joe Tiba-tiba datang kesana Buat ngasih kabar Yang intinya Kalau saat ini Tatsuya Amatero Lagi otw Keteruangan 3 Buat balas dendam Kemasato Dan Katagiri Sedangkan Moriki Dan yang lain Juga ingin Menyelesaikan masalahnya Dengan Ikeuchi Ngedenger itu Hiroshi jadi galau Antara dia Pengen nolong temennya Tapi dia juga takut Gelut ngelawan Katagiri Dan anak buahnya Tapi Saat tahu Temen-temennya Berangkat kesana Pengen nyelesaikan Masalah masing-masing Hiroshi pun Memberanikan diri Berangkat kesana Dengan meminjam Peralatan latihan Ke pemilik Game station men Sedangkan di Terumahan 3 Moriki mencoba Untuk bernegosiasi Dengan Ikeuchi nih men Moriki bilang Kalau dia bisa Menahan 16 pukulan Dari anak buah Ikeuchi Maka dompet dan kartu Identitas Mayara Dan kawan-kawan Harus dikembalikan Tanpa syarat Gak pakai lama Ikeuchi pun Menerima tawaran itu Kemudian Moriki pun Mulai dihajar Men Tapi alhamdulillahnya Tiba-tiba Teru Amatatsuya dateng Disusul juga dengan Hide dan Mbaknya Hiroshi Yang membawa Akagi sama yang lain Dan tanpa basa-basi lagi Pergedepukan pun Dimulai Kemudian Di tengah-tengah Pergedepukan itu Detektif Aramaki Dateng berniat Membubahkan mereka Tapi Hidenya Ga dan ngebujuk dia Kalau mereka akan Melesekan masalahnya sendiri Soalnya Kalau dihentikan sekarang juga Hal seperti itu Akan terjadi lagi Dan lagi Oke Balik lagi ke Hiroshi Amatatsuya Yang masih gelut nih men Disini Hiroshi gelut Pakai perlengkapan latihannya Dan gak nyerang Katagiri sama sekali Buat ngabisin Staminanya Sedangkan Tatsuya Juga berjuang mati-matian Karena keadaannya Gak fit Sampai akhirnya Pertarungan pun Dimenangkan oleh Pertarungan Gata-gata Noh gotten Gittu nei De nsat rob Έ Meskipun Hiroshi kalah Tapi Katagiri mengakui kemenangan geng Tatsuya Karena emang cuma dia doang yang masih bertahan di gengnya Hingga tanpa diduga Katagiri akhirnya bisa tersenyum kembali Setelah melihat ningkah konyol Hiroshi Namun setelah pertarungan itu Katagiri harus ditangkap detektif Aramaki Dengan tuduhan pemerasan anak SMP Karena udah gak bisa kabur Mau gak mau dia pun harus ikut dibawa ke kantor polisi Waktu pun berlalu dengan kunceng Saat ini Hiroshi dan seluruh geng Ngumpul buat piknik kecil-kecilan nih ceritanya Bahkan Teru Amajo yang awalnya musuh Kini juga gabung sama mereka Nah setelah pertarungan terakhir berhasil dimenangkan Akhirnya masalah dan hubungan mereka jadi membaik men Harmonis lagi deh Hiroshi akhirnya kembali berteman dengan Maihara Teru dan Jo juga kembali menerima dan memaafkan temen-temennya Masatu dikabarkan akan debut menjadi kickboxer profesional Bahkan Katagiri juga dikabarkan kerja keluar kota Dan gak mau menjadi pereman lagi Lalu kemudian Katu datang dan mengabarkan Kalau dia dan Akagi udah keluar dari geng motornya Dan memilih bermain bersama Hiroshi dan yang lain Namun siapa sangka Tiba-tiba Terima kasih telah menonton! TAMAT Akhirnya tamat juga Gimana? Pengkak gak tuh kendang telinga? Oke Seperti biasa buat para jumlo Segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah Rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu Dan kalau ada yang request film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye Bye